Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Halo Sobat Youtube Dimanapun kalian berada yang saya cintai Ketemu lagi dengan saya Teknisi Baju Biru Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu trik atau cara Memegang tegangan listrik Agar kita tidak kesetrum Tegangan listrik yang kita pegang adalah Tegangan 220V Tetapi bagaimana caranya Agar tidak kesetrum Ikuti saja video saya berikut Yang pertama ini saya siapkan stop kontak Stop kontak ini Kalau indikatornya nyala ini berarti Stop kontaknya itu Dalam kondisi bertegangan Ini saya tunjukkan kabelnya Ini saya tunjukkan kabelnya Ini saya dapatkan di stop kontak Diding yang ada di rumah saya Dan ini ya Ini kabelnya adalah Kabel NJJHY 3x1,5 Selanjutnya Selain kita lihat lampu indikator Kita pastikan bahwa tegangan ada di stop kontak adalah penuh Kita ukur dulu menggunakan tang amper Ini ada berapa volt kah Ada berapa volt kamu 200 202 Jadi Stop kontak ini penuh 225 volt Seorang teknisi listrik Pada suatu waktu Pada suatu saat Tentunya harus bisa mampu Berani Menyambung kabel Yang bertegangan Contohnya Misalkan di suatu perusahaan itu kan instalasinya kadang jadi satu ruangan satu, ruangan sebelahnya ruangan sebelahnya dengan suplai satu MCB dan kita misalkan mau penambahan atau mau perbaikan, kita tidak mungkin untuk mematikannya karena akan mengganggu pengguna yang lain, untuk itu kita harus berani menyambung kabel tersebut, misalkan mau penambahan setelah kontak, dalam kondisi bertegangan, kemudian caranya seperti apa agar kita bisa menyambung walaupun tanpa menggunakan tang ya, walaupun hanya menggunakan tangan, kita membundel kita menyambungnya, memutirnya hanya menggunakan tangan tetapi tidak keseterum, caranya yang pertama pastikan kita itu tidak menempel pada dinding jadi tidak menempel pada dinding badan kita, kemudian kaki kita kaki kita itu juga jangan berdiri di atas lantai, tapi kita gunakan alas yang kering contohnya kursi dari kayu, dari plastik pada kesempatan kali ini saya coba gunakan kursi plastik ini kan beran isolator, jadi kita harus di atasnya kursi seperti ini misalkan saja ini contohnya ini kaki saya saya harus di atas kalau sudah posisi di atas kursi untuk kursi itu bermacam-macam ya bisa yang dari kayu contohnya itu misalkan meja atau kursi plastik seperti ini dan untuk pada kesempatan ini sekarang saya gunakan kursi plastik ini ini bisa digunakan agar kita tidak keseterum tetapi itu syarat yang pertama jadi badan kita tidak menempel di dinding satu yang kedua kita tahu dulu tegangan kabel-kabel yang mau kita pasang itu yang bertegangan yang mana coba kita tancapkan ya ini stacker ya saya siap setelah kita tancapkan stacker kita cek dulu jadi ini yang bertegangan yang mana apa yang hitam atau yang merah ini yang hitam ya yang hitam bertegangan yang merah berarti tidak kita lagi menyalakan test pennya nah hitam ini bertegangan kalau kita posisi kaki sudah di atas kursi sudah di atas isolator dan badan kita tidak menempel pada dinding ini tahu kaki ini kaki saya ini sudah di atas kursi ini dua-duanya kita pegang yang bertegangan ini pun tidak apa-apa contohnya gini ini kan bertegangan saya pegang tidak apa-apa tapi syaratnya hanya satu jangan sambil memegang yang itu kalau memegang yang ini ini juga tidak apa-apa kalau hanya satu ini saya pegang nginulnya tidak apa-apa kemudian yang ini yang bertegangan tegang tidak apa-apa tapi kalau megang dua-duanya ya tidak akan kuat manusia di dunia ini tidak ada yang bakal mampu menahan tegangan dua-dua-nul dengan megang dua-duanya jadi tripnya itu badan tidak menempel dinding kaki di atas kuk bahan yang kering bisa pada kursi plastik atau meja plastik atau kayu jangan yang besi ya kalau besi ya tetap beratnya nyedrum kita pegang satu ini tidak nyedrum tidak nyedrum ini kalaupun di test pen tangan saya pasti nyala nyedrum ya terus misalkan kita mau nyambung kabel lampu kalau kita sudah tahu ini yang bertegangan ini yang tidak bertegangan ini yang tidak bertegangan ya kita sambung yang nol dulu yang tidak bertegangan dulu ini kita sambung dulu ya sambung dulu kemudian yang terakhir yang kedua ya yang bertegangan ini kita tempelkan dulu lampu kan nyala kalau sudah kalau sudah nempel pasti nyala kita akan sengke ini kabel ini bertegangan biar enggak silo saya tutup aja jadi itu cara ini kita pasang dulu yang nol dulu kemudian baru yang bertegangan ini kita pegang yang bertegangan enggak apa-apa dengan syarat kita tidak menempel pada dinding ataupun tembok demikian ya untuk triknya betulnya enggak ada orang yang tahan strum cuma tahu caranya jadi kita jangan memegang dua-duanya satu-satu ini enggak apa-apa ini bertegangan ini enggak ini nol kalau nol itu lebih enggak apa-apa yang bertegangan ini yang harus hati-hati harusnya kaki tidak menempel di lantai dan badan juga tidak menempel di timbuk demikian untuk cara penyambungan kabel yang bertegangan kalau kita mau lepas juga enggak apa-apa ini kita lepas kabel biar enggak silo ya demikian video penyambungan kabel listrik yang bertegangan jangan dilakukan apabila Anda belum memahaminya sekali lagi jangan dilakukan apabila Anda belum memahaminya demikian video dari saya tentunya masih banyak kekurangan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi